Gimana nih kalo request sebagai first jobber? Oke, thank you. Buat Ardi, jadi? Belum, belum. Tadi yakin tuh cuma tiga doang tempat kerjanya. Anda jangan... Jangan lanjut ya. Oke, oke. Bisa fresh graduate, tapi harus punya pengalaman lah. Kan kita yang mungkin untuk fresh graduate itu kan dia... Ya itu dia harus nyari pengalaman, tapi kenapa disyaratnya harus berpengalaman? Ya gue terima aja walaupun di belakang. Oh gitu lu ternyata. Lu wajib biar gak stress ya mas. Gimana nih? Ah, capek. Sebelum capek itu katanya kalian udah pada naik gaji. Bener gak? Siapa yang bilang lu doang kali? Masalah. Harusnya dia ngomong, naik gaji, naik gaji. Caranya kerja dia susah gitu. Iya terus aku bilang emang iya. Sebenernya ini podcast ada naskahnya sih teman-teman. Ada pointers-pointersnya gitu. Tapi ini kan dari tim kreatif itu ngebikin biar ada dramanya. Biar ada alurnya gitu. Cuman ya kita sibuk nih di sini. Sibuk. Jadi yang ngebaca brief itu cuma saya. Ini akhirnya ketiga gak ada yang baca. Jadi... Oke ulang. Intinya itu... Minta ulang tapi gak usah ya. Intinya... Jadi saya men-trigger. Weh... Gimana nih guys? Udah pada naik gaji belum gitu. Harusnya Roy jawab tuh. Naik gaji, naik gaji. Ya udah. Tadi ulang. Uang aja. Weh... Gimana nih guys? Udah pada naik gaji belum? Nah jadi gak natural. Naik gaji apaan? Lu pikir... Nyari kerja gampang yang main naik gaji aja. Iya. Lah emang iya? Kok jadi kayak baca dialog ya? Gak tau nih. Karena ngeratural nih gara-gara dia nih. Parah nih, parah nih. Parah, parah. Uang aja. Ulang, ulang, ulang. Gak sih. Tapi lu tau gak di? Yang mau kita bahas ini tentang apa? Lutang susah kerjaan. Terus kan ada fenomena. Bapak Anies itu kan open to work. Iya. Ya gak apa-apa kan ya? Ada dua politik sih sebenernya. Ada dua... Satu tokoh politisi. Dua Anies sama si... Ramono. Ramono Anung. Ya dia sempat. Yang calon gubernur sekarang. Calon wakil apa calon gubernur sih? Gubernur. Gubernur gubernur. Wakilnya si Dul. Ya kita tidak membahas tentang namanya ya teman-teman. Tapi membahas tentang... Tokoh-tokoh. Fenomenanya. Jadi... Enggak ini biar kita mengklarifikasi. Jadi intinya itu mereka salah satu dari beliau-beliau itu tuh memasang open to work di LinkedIn mereka. Ramailah itu di netizen-netizen bahasanya itu ya bahasa doh kok kenapa kok nyari kerja. Bukankah mereka sudah bekerja gitu-gitu. Nah dihubungkanlah sama tim kreatif itu. Sesusah itukah mencari pekerjaan di Indonesia apalagi untuk saat-saat sekarang. Nah di sini sudah kedatangan Bapak Ardi. Soalnya Menteri Kebersihan Berlilio. Ya betul sekali. Menteri Perhubungan dan Dina Sosial Masyarakat Berlilio. Betul. Jadi gini Mas Roy, Mbak Riva biar tahu. Jadi Ardi ini agak beruntung karena... Agak beruntungnya kenapa? Karena dia masih kuliah nih. Ceritanya masih kuliah semester lima ya dia? Lima-lima. Semester lima tapi kebetulan juga sudah bekerja di sini. Di Berlilio. Begitu. Tapi... Ingin tanya-tanya nih sebenarnya. Menurut lu nih di... Apalagi kan abis ini lu fresh graduate ya? Ya betul. Nah cari pekerjaan itu kan katanya sekarang ini susah nih Di. Menurut pandangan lu sendiri Di. Yang akan menjadi fresh graduate nih. Lu gimana tuh dibandingin sama temen-temen lu gitu kan? Ya kalau diri gua sendiri sih termasuk beruntung ya. Karena mungkin gua dari dulu memang... Ya gua walaupun bukan bidangnya nih. Tapi gua tetep... Tetep berusaha buat belajar tentang... Nyoba gitu ya? Nyoba lah gitu ya kan. Makanya gua ngebang relasi gua gitu-gitulah walaupun. Walaupun dia emang... Memang rada susah karena bertentangan kan. Sama diri kita sendiri gitu kan. Tapi ya mau gak mau gitu. Bertentangannya apa? Kenapa bertentangan? Ya misalkan nih... Gua bukan bidangnya nih. Misalkan di broadcast. Ya kan sebenarnya basic gua teknik gitu kan. Nah gua tiba-tiba gua diajak temen gua atau siapa gitu kan. Kerja di bidang broadcast gitu kan. Ya kan gua berusaha memahamin itu kan. Walaupun awalnya ditolok-tolokin gitu. Lu di teknik? Gua teknik. Teknik apa? Gua otomotif. Oh lu hobi di otomotif sebenernya? Basic gua emang dari SMK2. Jurusan besin. Besin. Terus lu sekarang ambil di? Sekarang di cafe. Di cafe. Di cafe. Kalau misalkan nyari kerjaan tuh sebenernya bukan karena lu bisa. Tapi ke relasi. Balik lagi ke relasi tadi gitu. Percuma lu bisa. Tapi lu gak punya temen nih. Di bidang itu. Kan susah lu masuk. Oh jadi maksudnya lu menyesuaikan pekerjaan apa yang ada. Yaudah walaupun lu gak terlalu demen. Atau lu gak terlalu hobi kesana. Yaudah lu masukin aja gitu ya. Siapa sebenernya yang dialami sama beliau ini? Oh. Nama. Ada penulisan. Oh gitu. Ya jadi profil sedikit ya. Jadi dia tuh juga hijrah tanda kutip ya. Bukan hijrah Islam gitu. Enggak. Pindah. Pindah bagian. Jadi dia itu tadinya itu di. Apa? Programmatic. Programmatic. Nah sekarang mencoba tantangan baru di sales gitu. Nah sama sebenernya di. Indinya ya. Mencari challenge nya sama. Tapi mungkin beda fase gitu. Iya. Jadi mungkin kan tiap orang itu kan punya. Apa ya. Ya selalu bertentangan antara passion sama. Job yang tersedia lah gitu. Ya kan. Ada orang yang mau kerjanya sesuai passion dia. Ada yang mau. Ada yang orang. Enggak. Gua gak mau sama sekali. Kalau gak sesuai passion gua ya udah gitu. Kalau gua sih liatnya ya tujuan lu kerja apa. Kalau tujuan kerja lu memenuhi kebutuhan akan passion lu. Ya go for it. Coba misalnya tujuan lu kerja untuk memenuhi kehidupan lu sehari-hari. Jadi kalau lu nuntut tentang passion lu. Ya lu gak dapet apa-apa gitu loh. Gak bisa kerja. Mungkin kayak Mas Alif. Dia hobinya kan di fotografer musik segala macem gitu kan. Cuman dan dia kan emang orangnya yang lebih passionate ya. Kalau bisa dibilang. Passionate garis miring sedikit idealis lah. Ya betul. Dengan keseniannya dia. Sebagai. Fotografernya. Fotografinya dia. Videografinya dia. Dan musik. Arahnya kan emang keseni. Mungkin kalau misalnya disuruh jualan. Dianya mimisan dulu gitu loh. Kalau disuruh pindah ke sales gitu. Mungkin dia udah keburu mimisan. Kayak gitu loh. Nah kalau tipe kayak Mas Alif. Ya mungkin dia harus kerja yang emang sesuai sama passionnya dia. Gitu. Kalau gua sih. Ya setengah setengah lah. Gak bisa yang kayak. Oh jauh melenceng nih. Gua. Demennya jualan disuruh. Desain gitu. Ya gua sih mimisan juga terlalu. Jauh gitu. Tapi. Selagi masih ada irisannya sih. Gua sih gak apa-apa ya. Nah jadi. Mungkin dua poin ini tuh jadi. Pendekatan yang menarik ya Di ya. Buat lu gitu ya. Ya sama buat gua juga sama Riva juga. Karena. Dibutuhkan satu. Toleransi atau satu kompromi kan akhirnya. Betul. Dikaikan dengan tema besar kita ini nih. Susahnya cari pekerjaan. Berarti kan. Pengorban kita ya harus. Kayak lu tadi. Yaudah deh gua gak apa-apa lah. Gak suka-suka dikit. Yang penting. Di bidang yang itu. Gua dapat relasi yang banyak. Gua dapat. Apa. Kenalan yang mungkin berpotensi untuk. Kelanjutan karir gua kan. Gitu-gitu kan. Nah kalau menurut Riva gimana? Gimana nih. Kalau Riva sebagai. First jobber. First jobber. First jobber. Yang. Brilu jadi kantor pertama ya. Iya betul. Jadi kantor pertama. Oke thank you. Buat Ardi. Jadi. Belum, belum. Ya gitu ya. Yang buru. Yang buru. Yang buru. Yang buru. Yang buru. Ya. Ya bener ya. Ini kan di Brilu ini aku first job banget sekali. Terus juga sebelumnya pun aku kuliah tuh gak ada hubungannya sama kerjaannya sekarang kebetulan. Kuliah apa? Ilmu komunikasi. Hmm. Tapi ya tiba-tiba kerjaannya program etik. Jadi. Cuman ya balik lagi ya kayak. Karena aku suka. Suka hal yang baru aja. Maksudnya kayak. Eh. Ini. Gak harus yang sesuai jurusan juga gitu kalau kerja kalau aku ya. Karena. Kalau kita. Kita lebih banyak ilmu kenapa enggak gitu misalkan. Tapi kayaknya kalau di Indo sih jarang ya yang. Kuliahnya belajarnya. Apa. Kerjanya di bidang yang sama kayaknya jarang ya. Kecuali untuk hal-hal yang teknik sekali ya. Hmm. Kayak dokter yaudah dokter. Dokter dokter. Kayak. Desain ya jadi desainer. Hukum ya hukum. Cuman kalau. Selepas kayak. Yang lebih umum kayaknya. Kemana-mana deh emang bisa. Kemana-mana sih. Mas. Gue rasa. Tergantung dari. Eee. Orangnya juga enggak sih. Eee. Kalo menurut gue ya. Tapi kalau dia. Dia. Ekonominya bagus ya. Boleh. Dialis. Kalo menurut gue ya. Iya. Sesuai job desk dia. Basic dia apa gitu. Karena dia enggak ada. Hal yang. Perlu dia korban. Iya. Ada. Cuman maksudnya. Ya banyak. Dagingnya masih banyak di belakang. Betul. Iya sih. Mungkin kayak orang yang. Eee. Suka apa aja nih. Terus dia nyoba-nyoba-nyoba. Misalkan juga bisa kayak gitu sih. Malah takut. Dia enggak harus yang. Seharus setara banget. Enggak gitu. Misalkan atau apa. Jadi coba hal-hal baru. Mas Alip gimana. Mas Alip kan udah melanglang buana nih kan. Di dunia. Di dunia pekerja ini. Coba ceritanya. Kalau Mas Alip gimana tuh. Dari ini. Dari ini. Lu dari awal basicnya apa. Terus. Sampai. Terakhir lu di Brilio itu. Masih. Sejalur enggak. Sama basic awal lu. Atau lu udah. Iya. Enggak ngajiri. Iya. Untungnya. Untungnya. Iya. Untungnya masih nyambungnya itu. Aku komunikasi dulu. Terus. Kebetulan. Dulu keterima di salah satu. TV swasta. Di daerah tendean. Terus nyambung lagi ke daerah kuningan. Sampai ke Brilio. Sebenarnya kalau untuk. Passion ya. Alhamdulillah masih di lingkup passion. Iya. Tapi itu tadi. Bener kata Roy. Selama. Selama kita ngikut orang nih. Istilahnya. Ya kita enggak bisa dong. Untuk. Menuntut ya. Tanda kutip menuntut. Apa yang kita mau tuh. Tersaji di tempat. Pekerjaan itu. Ya kita tetap harus toleran. Tetap ada poin-poin yang. Jujur ada cocoknya. Ada enggaknya. Tapi kan. Semuanya tuh. Harus dilalui dengan. Kedewasaan gitu. Jadi. Selama masih. Masih bisa diterima dengan akal sehat sih. Gak apa-apa teman-teman. Karena gak ada sesuatu yang bener-bener ideal tuh. Ya kecuali nanti. Kalian sudah. Masuk ke liang kubur. Nah itu baru ideal tuh. Surga sama neraka kan itu. Tapi kan terlalu jauh ya. Gila-gila. Terisih. Nah oke. Tadi yakin tuh cuma tiga doang tempat kerjanya. Anda. Jangan. 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 Oke. Namun. Oke. Sekarang gini di. Ini emang point of interest nya di lu nih di. Oke. Sekarang kan. Bener katanya tadi. Apa. Gak semua orang tuh. Bekerja. Sesuai. Dengan. Passion sama keilmuannya. Gitu. Bahkan. Di bidang lu aja. Misalnya di bidang broadcast gitu. Bahkan anak pertanian pun yang. Kalau punya place. bagus ya. Tentang desain. Tentang warna. Bisa gambar ya. Ya gak masalah gitu. Gak masalah. Nah. Lu. Menghadapi itu gimana di. Persaingan. Salah satu bidang gua sama lu kan sama nih. Bidang yang bisa terisi dari. Anak dari jurusan manapun. Gitu. Oke. Dan kreatif. Dan kreatif. Apa. Kebayangan lu. Gua harus begini deh kayaknya gitu. Karena gua perlu tau sih sekarang. Insightnya dari anak-anak kayak lu ini. Ya kalau. Kalau. Kalau lingkungan gua gitu ya pak. Itu lebih ke. Kita ngebangun. Ya kalau. Se. Seumuran gua yang mungkin. Belum berpengalaman gitu ya pak. Itu lebih ke. Gue ngebangun relasi sama portfolio. Kita dulu. Jadi. Kalau. Kalau di kampus tuh ya. Kita buat organisasi. Biar. Nama kita. Naik dulu. Gitu-gitu sih. Nah disitu. Baru kita bisa bersaing. Nah karena. Karena di dunia pekerjaan itu. Kreatif ya. Khususnya. Itu pasti. Persaingan. Oligarki. Oh bukan. Enggak. Ya enggak enggak. Lebih ke. Kreatifitasnya sih pak. Jadi kalau misalnya kita. Enggak. Enggak. Enggak punya komunitas nih. Ya tersingkirkan gitu. Kalau. Kalau gue lihat ya pak. Karena. Susah banget gitu. Kalau anak kreatif tuh. Punya wadah buat ekspresi gitu. Apalagi. Gua ambil contoh kayak. Senimurni lah. Seniman-seniman gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya. Seniman itu. Punya kreatifitas yang tinggi banget gitu pak. Apalagi. Dia bisa dicocokkan sama di cafe gitu-gitu. Nah di. Di situ tuh kayak. Kita kebingungan buat. Meng ekspresikan itu sih pak. Lebih kesitu sih. Kalau di. Berarti yang membangun relationship. Relationship dulu ya. Membangun jaringan. Membangun. Kenalan ya. Dari teman. Selama. Ya belum. Ya kan. Pasti ada. Ada saatnya lo. Punya level yang. Lo bisa. Capai. Nah bener. Ya bisa dicapai gitu. Nah. Kalau menurut kalian nih. Kalian semua ya. Faktor apa sih. Yang sekarang itu. Ngebikin. Cari kerja itu susah gitu. Selain karena. Lo wongan kerjanya juga. Mungkin udah makin dikit ya. Ini sih. Syarat yang. Tidak masuk akal ya. Kadang-kadang. Di satu. Kayak misalkan. Entah dia. Ada tinggi badan harus berapa. Kayak gitu-gitu. Ya. Terus pengalaman yang harus berapa tahun. Dan lain-lain gitu. Ya. Diskriminasi kayak. Misalkan. Lo tinggi badan kurang. Misalkan. Ya bisa. Ras juga bisa. Ya harus pengalaman yang berapa tahun. Segala macem. Ya gitu-gitulah. Jadi itu mempersulit sih sebenarnya. Terus kayak. Ya kan sekarang gini. Kalau misalkan. Dibilang harus punya pengalaman. Berapa tahun lah. Berarti. Tapi ditulis. Bisa fresh graduate. Tapi harus punya pengalaman lah. Kan kita. Yang mungkin untuk fresh graduate. Itu kan dia. Ya itu. Dia nyari pengalaman. Tapi kenapa disyaratnya. Harus berpengalaman. Itu yang kan. Syarat-syarat yang. Bikin ini lah. Bikin. Agak. Bias aja gitu. Jadi dari situ. Kelihatan susah sih. Sekarang tuh gitu. Terus ditambah lagi. Sekarang kan. Banyak. Mesin. Banyak engine tuh yang mau. Mengeliminasi. Orang-orang. Sebagai operatornya kan. Jadi. Ya. Semuanya itu kan. Tergantikan sama mesin. Itu satu. Terus yang kedua. Ya bener sih. Kayak dia mau Riva. Terkadang. Kualifikasi yang diminta itu. Apa ya. Berharapnya. Level manage. Mungkin. Kasarnya kayak. Berharapnya. Kualifikasinya. Level manager up. Tapi. Yang dicari. Press graduate. Segala macem. Ya ngerti sih. Maksudnya mungkin kayak. Oh ini orang. Punya. Willing. Untuk belajar nggak nih. Pas dulu. Kuliah segala macem. Oh. Magangnya gimana. Ngerti sih. Cuman. Kalau misalnya itu yang jadi patokan sekali. Ya. No wonder. Kalau misalnya banyak pengangguran dan segala macem. Kayak gitu loh. Terus juga emang. Apa ya. Yang nggak bisa dipungkirin juga. Faktor orang dalam yang sangat-sangat berperan ya. Betul. Ya itu balik lagi ke koneksi sih sebenarnya. Ya itu. Ya gue nggak bisa ngomong. Itu jadi salah satu skill. Lu punya koneksi ya. Lu skill gitu. Ya itu. Ada orang yang. Relasinya sangat-sangat besar. Ya dia bakal nggak lebih gampang. Nyari kerja. Hmm. Karena kan. Kerja kan nggak cuma tentang kualifikasi. Tapi tentang hubungan juga. Begitu loh. Hmm. Tapi kalau misalnya. Itu terus yang diutamakan ya nggak benar juga. Nggak benar. Cuman ya itu. Ya nggak bisa dipungkirin jadi nilai tambah. Gitu sih. Jadi makanya ya buat yang. Lagi nyari kerja gitu. Ya nyari kerja iya. Cuman jangan lupa buat. Jadi manusia sosialisasi. Nyari koneksi segala macem. Hmm. Gitu. Coba. Kenalan sama siapa. Iya. Itu nggak gampang sih dilakuin sebenarnya. Iya. Tapi. Susah sih sebenarnya. Karena. Ya. Lu tiba-tiba masuk ke. Mau masuk ke circle orang lain. Mungkin. Ya pasti dipertanyakan lah. Wih. Mau apa nih. Ada apa nih. Kayak gitu-gitu. Benar. Benar. Kayak gitu-gitu sih. Ya cuman ya tetep nyoba aja sih. Nggak ada salahin. Ya nggak masalahin. Betul. 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 Karena. Gue tuh kemarin. Gak gak. Gue tuh kemarin. Dengerin podcast siapa ya. Jadi. Kan sangat sensitif ya. Sekarang itu. Ordal. Ordal gitu. Orang dalam. Sebenarnya itu nggak salah sepenuhnya. Orang dalam itu kan. Asosiasinya terlalu di. Negatifkan. Ya betul. Ya bisa jadi. Ada orang dalam. Gara-gara emang lu punya koneksi sama dia. Lu ngejalin relationship yang bener. Ngejalin pertemanan. Ya mau nggak mau akhirnya direkomendasiin gitu loh. Iya nggak sih. Iya. Kayak lu sekarang misalnya disini nih. Lulus gitu. Ya pasti akan direkomendasiin sama temen-temen disini. Karena. Lu udah punya kenalan gitu loh. Iya bener. Itu. Ya bener tadi. Poin. Poin. Tambahan poin lah. Gitu kan. Kalau misalkan. Lu. Lu punya kenalan. Iya. Skill ya pasti mendukung juga. Skill pasti punya kan. Harusnya jalan lu. Iya. Skill. Ya at least. Lu punya kenalan tuh. Lu punya chance buat dilihat tuh. Lebih besar aja sih. Tapi giliran lu diterima atau nggak. Ya itu balik lagi ke skill lu. Bener. Ya jadi lu masuk saringan pertama nih. Oh. Lu kelihatan. Kalau lu diterima. Oh ya berarti skill lu. Masuk nih. Kalau lu nggak diterima. Udah ada kenalan. Ya udah. Berarti lu harus belajar lagi aja. Gitu dong. Setidaknya ada informasi masuk gitu. Kan maksudnya perusahaan kan nggak mungkin juga. Oh ya nih. Ini kenalan ini. Udah langsung masuk aja. Iya. Enggak juga. Pasti ada filternya kan. Kayak gitu kan. Nah jadi. Konklusi nih. Konklusi. Jadi. Menurut lu nih. Satu atau dua buah kata. Satu atau satu atau dua buah kata deh. Tentang tema ini. Cari kerja itu susah. Menurut lu apa responnya? Kalimat bagian kata. Kata aja biar susah Res. Dua kata lucu. Dua kata. Dua kata. Dua kata. Jangan gengsi udah. Nah itu. Cakep tuh. Cakep tuh. Valid itu. Iya. Jangan gengsi. Roy. Apa tadi? Jangan gengsi. Tentang tema ini. Dua kata. Cari kerja susah. Iya. Gak salah. Gak salah. Berarti. Memvalidasi. Benar emang. Gak salah. Cari kerja. Gak. Emang iya. Gak bisa. Masa sih. Cari kerja susah. Ini sebelum dia ngomong nih. Yuk guys. Jajan. Ini aku lagi mentok. Syukuri. Apa yang ada. Enggak. Itu tiga dong. Syukuri apa yang ada. Dua. Syukuri saja. Syukuri saja. Syukuri saja. Berarti nerima. Kalau. Ya maksudnya nerima. Susah juga nerima aja. Maksudnya. Bener ya. Besok-besok kalau di company. Ternyata. Lu gak terima ya. Ya gua nerima aja. Walaupun di belakang. Oh gitu. Ternyata. Lu panci. Biar gak stress ya mas. Lu apa lu apa? Gua. Berdoa dan berusaha. Tiga itu. Tiga. Berdoa dan berusaha. Berdoa dan. Berdoa dan. Berdoa dan. Udah tanda tanya. Udah mas. Yaudah yuk. Jajan yuk. Yeay. Cabut aja. Ayo. Ya jadi. Kesimpulannya. Seperti itu. Kesimpulannya. Ya. Hahaha. Ya. 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 Terima kasih.